Ya kita awal di Connected 60 dengan informasi seputar peristiwa yang sedang viral dan banyak diperbincangkan di media sosial. Informasi pertama dari Yogyakarta, di mana ada video yang menampilkan sekelompok pemuda yang diduga sedang berada di area Gunung Merapi, belakangan viral di media sosial. Video itu viral lantaran para pemuda itu diduga telah melanggar peraturan otoritas tempat yang melarang siapapun untuk mendaki Gunung Merapi karena sedang erupsi. Ya beginilah video yang belakangan banyak diperbincangkan warganet di media sosial. Video itu menampilkan sekelompok pemuda yang diduga berada di area Merapi dan menulis caption mereka sedang berada di kawasan Pasar Bubrah, Merapi. Pasar Bubrah adalah lokasi di Gunung Merapi yang jaraknya cukup dekat dengan puncak Merapi. Oleh karena itu, sebagian warganet menduga kelompok pemuda itu telah melanggar peraturan otoritas tempat karena jalur pendakian Merapi saat ini sedang ditutup lantaran Gunung Merapi dalam status siaga level 3. Namun menurut keterangan Balai Taman Nasional Gunung Merapi, berdasarkan visual dalam video tersebut, para pemuda ini tidak sedang berada di Pasar Bubrah, melainkan di kawasan New Selo yang lokasinya masih di luar Taman Nasional Gunung Merapi. Terima kasih telah menonton! Oke ya, sekali lagi jangan selalu percaya dengan caption karena harus diperhatikan juga itu memang pokasinya di mana dan tadi disebutkan bahwa itu di New Selo bahkan sebetulnya jaraknya masih 1 km dari gerbang pendakian. Dan kalau kita perhatikan juga pakaiannya, itu kan bukan pakaian orang untuk mendaki ke puncak begitu ya. Kalau kita lihat gitu, nggak ada perlengkapan berbagai macamnya juga. Jadi ini jadi pelajaran buat kita bahwa memang belum, kita nggak harus percaya dengan caption, harus bener-bener di ini dulu apalagi. Kalau kita lihat tadi pagi sendiri, sebetulnya kan pemirsa ada informasi bahwa awan di Gunung Merapi sendiri itu ada awan panas yang meluncur sampai 1,5 km. Jadi itu yang harus diwaspadai, makanya nggak boleh ada aktivitas. Terima kasih. Terima kasih.